Silek Menangkabau Silek merupakan jati diri yang melekat dalam keseharian mereka, terutama bagi kaum lelakinya, tapi bukan tabu bagi kaum perempuan, karena banyak perempuan minang yang mengasai seni bela diri tersebut. Karena sifatnya untuk membela diri, maka ada aturan dalam silek untuk tidak menyerang bagian berbahaya dari tubuh lawan. Silek juga mengandung hikmah, kalau mereka yang mengasai silek dengan baik, mestinya memiliki kesabaran yang tinggi. Hal itu terjamin dalam langkah yang dimiliki pesilat yaitu tiga langkah mundur dan hanya satu langkah maju. Artinya seorang pesilat mesti banyak mengalah bersabar dan tidak melayani serangan lawan dalam tab awal. Tiga langkah mundur, memberi kesempatan kepada lawan untuk mengurungkan niatnya melanjutkan serangan. Dan silek merupakan gerakan seni pertempuran yang dipergunakan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh, sehingga gerakan-gerakan diupayakan sesedikit mungkin, cepat, tepat dengan maksud melumpukan lawan. Budaya kita itu. Dan Alhamdulillah ini, ya keluarga-keluarga besar kita di Nanggalo ini ya ingin mengangkat kembali yang sudah lama hilang. Itu maksudnya sebenarnya, apalagi adat budaya itu perlu menjadi perhatian bagi kita dan harus dilihat syarikat. Kapaloparwet berperan, jadi ini juga melambangkan kebersamaan dan kesatuan. Serta akan lahirlah sebuah kekuatan di kaum itu dan juga diarahkan memberikan dampak kepada masyarakat dan nanggal ini. Dari Padang, Budi Chandra, AINews melaporkan.